Sabar ya Allah, ada yang di penjara, di cari keluar, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang dibunuh Itu merupakan proses perjuangan Asal kita sabar, insya Allah, Allah akan memberikan penyakit Alhamdulillah, nah ini pelajaran buat kita Sahabat ditegur sama Nabi, jangan terburu-buru dong, minta menang Nah jujur aja sekarang ini umat Islam berjuang banyak yang memburu-buru menang Ayo jujur, banyak yang memburu-buru menang Banyak yang buru-buru menang Ada gak yang ngeluh? Ini kalau umat Islam kalah melulu sih Gimana sih ini, kita ini dikit-dikit, ya itu ditangkep, ya ini ditangkep, Habib Ono di penjara, Habib ini Kapan menangnya? Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Yang hadir disini ada? Nah, ini teguran dari Nabi ini Wala kinnakum tas ta'jilun Ente teburu-buru sih Jangan teburu-buru, sabar, sabar ya Ada yang di penjara, ntar keluar, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang dibunuh Itu merupakan proses perjuangan Perjuangan Asal kita sabar Insya Allah Allah akan memberikan kita kemenangan Amin Ya Rabbal Alamin Nah, jadi inti daripada hadis tadi Hadis tadi dimasukkan oleh Imam Nawawi Termasuk dalam bab kesabaran Babus Sober Bab tentang kesabaran Kenapa? Karena memang dari hadis tadi Nabi menunjukkan Bahwa dulu orang Bukan dari umat Nabi aja Dari umat sebelum umat Nabi Pengalamannya sama Yahwah Mereka disiksa Mereka dipaksa Mereka menderita Mereka dibunuh Karena menahan Mempertahankan I Iman Nah, karena itu Kita ingatkan disini semua Dalam rangka untuk kita mempertahankan iman Islam kita Dalam rangka kita untuk mempertahankan niat juang kita Untuk menegakkan Islam Jangan pernah putus asa Jangan pernah tidak sabar Insya Allah Nah, itu harus dilakukan Di dalam menegakkan agama Islam Alhamdulillah Nah, ini pelajaran buat kita Sahabat ditegur Menabi Jangan terburu-buru dong Minta menang Nah, jujur aja Sekarang ini umat Islam berjuang Banyak yang memburu-buru menang Ayo, jujur Banyak yang buru-buru menang Banyak yang buru-buru menang Adakah yang ngeluh Ini kok umat Islam kalah melulu-bulu sih Gimana sih nih Kita ini dikit-dikit Ya itu ditangkep Ya ini ditangkep Habib Ono dipenjara Habib ini Kapan menangnya Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Yang hadir disini ada? Nah, ini teguran dari Nabi ini Walakinakum Tasta'jilun Eh, ini terburu-buru sih Jangan terburu-buru Sabar Sabar, Yahwah Ada yang dipenjara Ntar keluar Ada yang sakit Ada yang meninggal Ada yang dibunuh Itu merupakan proses perjuangan Asal kita sabar Insya Allah Allah akan memberikan kita kemenangan Amin Ya Rabbal Alamin Nah, jadi inti daripada hadis tadi Hadis tadi dimasukkan oleh Imam Nawawi Termasuk dalam bab kesabaran Babu sober Bab tentang Kesabaran Kenapa? Karena memang dari hadis tadi Nabi menunjukkan Bahwa dulu orang Bukan dari umat Nabi aja Dari umat sebelum umat Nabi Pengalamannya sama Yahwah Mereka disiksa Mereka dipaksa Mereka menderita Mereka dibunuh Karena menahan Mempertahankan I Iman Nah, karena itu Kita ingatkan disini semua Dalam rangka untuk kita mempertahankan Iman Islam kita Dalam rangka kita untuk Mempertahankan Niat juang kita Untuk menegakkan Islam Jangan pernah putus asa Jangan pernah tidak sabar Insya Allah Nah, itu saja Yang bisa kita sampai Bye-bye